Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif nah kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara terbaru atau tutorial ini cara mengeluarkan duria saya diamin ini cara terbaru mungkin pertama kalinya nanti muncul di layar youtube karena ini muncul dari ide saya jadi mudah-mudahan ini nanti cara ini betul-betul bisa ampu ya mengeluarkan durinya insya Allah kita tidak menggunakan jarum jadi bagaimana kelanjutan video ini stay terus di channel ini jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya perlihatkan caranya jadi yang kita perlu kita siapkan adalah tali ini tali gunanya untuk apa langsung saya perlihatkan sahabat gunanya ini untuk mengikat di bagian disini ya oke kita ikat tujuan dari diikatnya ini ya supaya ini nanti durinya bisa keluar dengan sendirinya ya tanpa kita menggunakan jarum begitu sahabat ya oke ini sudah cukup kemudian selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah ini bisa dilihat di bagian-bagian sinilah yang ada durinya sahabat di bagian-bagian sinilah oke kita kemudian yang perlu kita siapkan yang kedua adalah gunting kuku sahabat ya gunting kuku itu untuk membuka jalurnya ya membuka jalur jalur durinya karena ini saya lihat tertutup kita coba buka oke saya fokuskan dulu temeranya jadi bisa dilihat dengan jelas ya ya ini dia sudah mulai karena ini sudah bermalam sahabat jadi nah inilah kelebihan dari mengikatnya kalau kita ikat sahabat karena ketika ditindis itu tidak terlalu sakit ya tidak terlalu sakit kemudian juga itu dengan ikatan seperti ini kan pastinya bisa membantu ya membantu mengeluarkan durinya nah bisa dilihat ini sudah keluar air-airnya ini menandakan bahwa ada duri memang yang tertancap di dalam kita lihat duri apakah dia yang terlalu sakit Oke Karena Ada dua titik Saya lihat ini sahabat Jadi saya coba buka lagi Yang satunya Terima kasih Nah bisa dilihat Dengan jelas ya Terima kasih Terima kasih Ini durinya Oh ternyata duri ikan Sahabat ya Ini tulang ikan Kayaknya serip-serip ikan Yang menancap Makanya tidak terlalu kentara Karena Dia agak-agak memutih sahabat ya Tulang serip-serip ikan yang putih Makanya tidak terlalu kentara Yang bisa dilihat Yang bisa dilihat Ya ini dia Dan Sangat halus sahabat ya Oke saya coba keluarkan dulu Nah ini dia Sudah tercabut Dan ternyata Sangat halus sahabat ini dia Saya coba cabut dulu Ini dia Ini bisa dilihat ya Ini bisa dilihat ya Oke ini sudah ada yang ikut di Kita periksa lagi Apakah masih ada Atau Sudah habis Sahabat Oke kita buka terlebih dahulu Kita coba tindis-tindis Apakah sudah Keluar semuanya Atau belum ya Dan Ini masih terasa Agak-agak sakit Kayaknya masih Perlu dikasih keluar lagi Jadi Tadi sudah Hilang sebagian Ya Kayaknya Pak Atasahabat Jadi Saya coba Buka kembali Karena Masih ada Yang terasa sakit-sakit Jadi Kita kembali Mengikatnya Mudah-mudahan Bisa tercabut semuanya Kita coba Kita coba Tindis-tindis terlebih dahulu Mudah-mudahan Ini bisa dilihat Air-airnya sudah keluar-keluar Mudah-mudahan Kita cu skillet-sakit seja Rumpa nice Up sama Type-sakit u- gedari di sana Oke kita tunggu sahabat Kita coba bantu mangonakan Ini dia ada lagi potongannya sahabat Terima kasih telah menonton Ini dia ada halus-halus Keluar Oke kayaknya sudah bersih sahabat Ini sudah kelihatan bolong sampai di dalam Ini menandakan bahwa durinya sudah keluar Bisa dilihat sahabat ya Jadi mudah-mudahan ini sudah keluar semua durinya Karena sudah tidak terasa sakit Jadi nanti saya coba cek ya Kalau masih ada ya saya buatkan lagi tutorialnya sahabat ya Jadi mungkin itu saja dari saya sahabat Terima kasih banyak telah menonton video ini Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!